Dengan AI ini, kita bisa mengubah text seperti ini menjadi video seperti ini. Atau gambar diam ini menjadi video seperti ini. Gila banget ini. Bikin video dari image atau text prompt aja lho. Tinggal masukkan prompt-nya, enter, tunggu sebentar, dan bam, jadilah videonya. Nama AI-nya adalah Pika Lab. Dengan AI ini, kalian bisa ubah imajinasi kalian menjadi sebuah video tanpa perlu rekam. Cara daftarnya. Kalian harus punya akun Discord dulu ya, karena Pika Labs ini berjalan di Discord. Persis seperti midjourney. Pastikan kalian sudah daftar dan sudah login di Discord ya, agar pendaftarannya lebih smooth. Kalian cari aja di Google Pika Lab, atau langsung ketikan pika.art. Ini tampilan webnya. Saat video ini dibuat, masih bersih begini ya. Langsung aja klik join beta. Kalian akan diarahkan langsung ke Discord-nya. Klik accept invite, lalu kalian akan masuk ke Discord-nya Pika Lab. Seperti biasa, ada get started dan server guide. Kalian baca-baca dulu ya. Ingat, budayakan membaca. Kalau kalian males baca atau nggak tahu bahasa Inggris ya, minimal baca server getting started. Di sini dijelaskan cara generate videonya, command-nya, dan parameter yang dipakai. Karena masih beta, jadi saat video ini dibuat baru ada 5 parameter ya. Kalian bisa pelajari saja. Di sini ada server lain juga yang bisa kalian unik, termasuk prompt tutorial. Untuk membuat video, kalian masuk ke server generation. Saat ini, sudah ada 10 server yang bebas kalian pilih. Saya coba server generate 5 ini. Kalau yang pernah pakai mincur nih, pasti sudah paham ya. Dan buat yang belum pernah atau masih bingung, ikuti langkah-langkahnya. Jangan di-skip biar nggak tambah bingung ya. Oh iya, jika kalian mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa like ya. Oke, setelah kita masuk, di sini ada banyak banget video hasil generate-an member yang lain. Untuk bikin videonya, kalian ketikan di kolom chat-nya, slash, atau garis miring, create. Lalu pilih ini, atau pencet tab di keyboard. Ini komen untuk generate video di Pika Labs ya. Kalau di midjourney kan, slash, imagine. Setelah begini, kalian masukkan prompt-nya. Di sini kita coba aja ngasal ya. Misal, war between zombies and humans. Kemudian kita enter, dan tinggal kita tunggu saja. Ini ya, biasanya punya kita di highlight kuning. Kalau servernya lagi rame, kalian bisa scroll aja. Tapi saya kasih tips secara simpelnya. Untuk mencari hasil generate-an video kita, kalau di sini nggak ketemu, di pocok kanan atas ini, kalian ketikan, atau klik saja, nanti akan muncul mention. Pilih yang mention ya, mention user, dan pilih ini di sugestinya. Depannya, kalian masukkan user discord kalian. Nah, nanti akan muncul video generate-an kita. Kalau mau download, tinggal klik di sini. Nah, ini juga ya, di sini. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, Waduh, aku nggak bisa pesaing Inggris, bang. Atau, waduh, aku nggak bisa bikin prompt-nya, bang. Tenang aja, saya akan share rahasia biar bisa bikin prompt untuk video ini dengan keren. Cuma menggunakan chat GPT. Sebentar lagi ya, nggak apa-apa, saya share gratis aja. Tapi, jika kalian mendapat manfaat atau merasa terbantu, jangan lupa subscribe ya, biar saya bisa share video bermanfaat dan konten yang berkualitas. Serta prompt atau AI tools yang bisa membantu kalian untuk para konten kreator. Selain dari text prompt, kalian juga bisa pakai gambar untuk generate videonya. Caranya, kalian ketikkan slash create, pilih ini, dan depannya ini ada tulisan plus 1 ya. Kalian klik saja. Atau, saat kalian klik slash create, terus klik tab 2 kali. Nanti akan muncul option, kalian pilih yang image. Nah, silakan upload gambar yang mau dijadikan video di sini. Kemudian, kalian bisa masukkan prompt-nya apa. Atau kalau gambar ini, hasil jeneretan Leonardo, kalian bisa pakai prompt yang sama. Jadi, prompt ini untuk memberikan instruksi pergerakan videonya mau bagaimana. Misal, saya masukkan zombie chasing humans. Lalu, enter. Tinggal kita tunggu. Nah, sudah jadi ya. Ini hasilnya. Lalu, kita download videonya. Di akhir video, akan saya tunjukkan hasil jeneretan Pika Labs yang sudah saya poles ya. Karena masih beta, tentunya masih banyak kekurangan ya. Salah satunya dari resolusi yang masih cukup kecil, terus belum bisa di upscale ya. Tapi saya yakin kedepannya pasti akan bisa. Dan hasil jeneretan videonya juga ya lumayan lah. Cukup bagus, tapi belum bisa dikatakan perfect ya. Karena ya baru nilis juga. Tapi, menurut saya sudah cukup luar biasa untuk ukuran AI loh. AI yang bikin video dari prompt. Jadi ya cukup membantu kita untuk membuat video tanpa perlu syuting atau cari footage di texel atau pixabay ya. Memang bukan yang pertama. Karena pendahulunya seperti RunwayML dan Gaper. Sudah rilis duluan ya. Sama-sama bisa merubah text prompt menjadi video. Atau ubah gambar dia menjadi video bergerak. Namun, dua web AI itu tidak gratis. Dan parahnya lagi, mahal. Sedangkan Pika Labs ini gratis. Untuk sekarang ya. Tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa berbayar. Karena ini juga baru rilis dan masih beta. Ayah mid-journey dulu waktu pertama keluar. Itu kan pertama gratis ya. Tapi begitu membernya banyak, membeludak langsung berbayar. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya. Dan bisa jadi juga saat kalian menonton video ini, Pika Labs ini sudah berbayar ya. Asli, AI itu makin kesini makin gila aja ya. Kita akan ketinggalan banget kalau nggak ngikutin pokoknya. Makanya biar selalu update, jangan lupa subscribe. Namun kalau untuk sebatas video ilustrasi atau untuk footage, B-roll gitu, menurut saya sudah cukup ya. Dan durasinya juga hanya 3 detik setiap kali generate. Jadi kalau mau bikin cerita, itu harus bikin banyak ya. Oke, seperti yang saya janjikan. Kita bisa bikin prom Pika Labs ini dengan bantuan chat GPT. Dan saya akan share prom chat GPT-nya. Caranya kalian cek linknya di deskripsi. Kalian klik linknya dan buka prom yang ini ya. Ada 3 ini. Tapi yang prom utamanya itu 2 ya. Kalian klik segitiganya. Nanti akan drop down ke bawah. Kalian bisa langsung copy dan pastikan di chat GPT kalian. Atau kalian juga bisa menyimpannya di prom jenius. To extension ya, sudah pernah saya bahas juga. Caranya pernah saya bahas di sini ya. Kemudian kalian tinggal memasukkan perintah simple untuk video yang kalian inginkan. Saya juga modifikasi agar bisa digunakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalkan yang nggak tahu bahasa Inggris. Tinggal masukkan aja perintah simple dalam bahasa Indonesia. Nanti chat GPT akan mengeluarkan 3 prom yang bisa digunakan di Pika Labs ini. Jadi kalau misalkan kita udah punya bayangan. Mau bikin video tentang apa sih contohnya. Orang lagi menyelam di laut ya. Ya, ketika aja orang menyelam di laut. Nanti promnya akan bikinin prom dalam bahasa Inggris yang siap dipakai untuk Pika Labs ini. Sekarang saya akan tunjukkan video pendek 47 detik yang saya generate dari Pika Labs. Dan saya edit di editor kesayangan GapCut video hasilnya. Oke, gimana menurut kalian? Itu ada beberapa yang saya generate langsung dari prom, ex-prom. Dan ada juga yang promnya itu saya generate di Leonardo dulu. Terus gambarnya saya masukkan ke Pika Labs. Nah, insya Allah next video saya akan buatkan tutorial untuk membuat video seperti itu. Tapi mungkin dengan tema yang berbeda ya. Yang bisa digunakan untuk konten Youtube kita. Caranya kalian cek aja di sini, ini ya. Di sini ya. Kalau belum muncul berarti masih proses pembuatan. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update-nya ya. Kalau udah muncul berarti udah saya buat. Oke, saya Sigitri Utomo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.